Intro Kamu hanya bisa jadi pemimpin ketika kamu mengetahui apa yang diharapkan sebagai pemimpin dan mengejarkannya, tidak hanya dengan berpikir saja. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Act Like a Leader, Think Like a Leader, karya Herminia Ibarra. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara berperilaku seperti seorang pemimpin dan berpikir seperti seorang pemimpin. Ketika baru saja duduk di posisi yang lebih tinggi, kita ingin memberikan dampak yang lebih besar. Namun sayangnya, kita masih sibuk mengerjakan hal yang sifatnya operasional. Situasi ini seringkali dialami oleh banyak pemimpin, baik yang baru ataupun yang lama. Hasilnya, pemimpin tersebut tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih strategis bagi perusahaan. Penulis punya tips yang menarik. Kita mungkin selalu diberitahu kalau kita harus berpikir dulu baru bertindak. Nah, untuk jadi pemimpin yang lebih baik, penulis justru mendorong kita untuk berpikir yang sebaliknya. Bertindak dulu baru berpikir. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu bertindak dulu sebagai pemimpin baru berpikir seperti seorang pemimpin. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, bersikap sebagai pemimpin baru jadi pemimpin. Di zaman dulu, kita diajarkan untuk jadi seorang pemimpin, maka kamu harus merefleksikan siapa diri kamu dan sosok yang kamu inginkan di masa depan. Introspeksi dan refleksi diri menjadi fokus setiap pelatihan atau coaching soal latihan kepemimpinan. Kamu diminta untuk menyadari diri kamu sendiri, ketahui siapa kamu, tentukan tujuan kamu jadi pemimpin, dan siapa dirimu yang sejati. Dari situ, kamu diminta untuk fokus pada kekuatanmu sambil memperbaiki kelemahan kamu. Jika kamu pernah mencoba metode seperti ini, pasti kamu akan sadar. Walaupun hal ini bagus, namun ternyata belum bisa berpengaruh banyak dalam membentuk seorang pemimpin di dalam diri kamu. Penulis bercerita tentang seorang manajer produksi dari sebuah produsen makanan Eropa bernama Jacob. Dia mengaku kalau setiap harinya dihabiskan seperti pemadam kebakaran, pergi dari satu titik ke titik lainnya untuk menyelesaikan masalah produksi. Untuk bisa beralih ke posisi yang lebih tinggi, Jacob sadar kalau dirinya tidak bisa terus-menerus mengerjakan hal yang sifatnya operasional. Tapi harus mulai berpikir dengan lebih strategis. Dia harus mulai fokus pada hal yang lebih penting. Misalnya, bagaimana membesarkan bisnis, meningkatkan kolaborasi antar departemen, dan mengantisipasi perubahan pasar yang bergerak begitu cepat. Apa solusinya? Jacob lalu menyediakan waktu 2 jam tanpa diganggu setiap hari. Cuma sayangnya, strategi ini tidak berhasil. Kenapa? Ketika kamu berada pada posisi leadership, kamu hanya bisa belajar apa yang harus kamu kerjakan dengan mengerjakannya, bukan dengan berpikir. Filsuf Yunani terkenal bernama Aristoteles mengamati orang menjadi baik dengan berperilaku baik. Pengamatan ini sejalan juga dengan berbagai riset yang menunjukkan kalau seseorang mengubah pemikirannya dimulai dengan mengubah perilakunya. Sederhananya, perubahan bukan terjadi dari dalam ke luar seperti yang kita ketahui, tapi perubahan terjadi dari luar ke dalam. Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin yang baik, maka mereka bisa memulainya dengan mengerjakan sesuatu yang baru, lalu mengamati hasilnya, apa yang kita rasakan, dan bagaimana orang di sekitar kita bereaksi. Kemudian, kita baru bisa melakukan refleksi diri, dan bahkan menginternalisasi apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini. Dengan kata lain, kita bersikap seperti pemimpin dulu, baru kemudian berpikir seperti seorang pemimpin. Kedua, jadi pemimpin tidak harus dengan jabatan pemimpin. Bagaimana cara seorang pemimpin menjadi seperti dirinya sekarang? Sepanjang karir, penulis meneliti bagaimana seorang mengalami transisi dari pekerjaan lamanya menjadi seorang pemimpin. Ada kesalahan besar yang biasanya dibuat oleh para peneliti. Banyak riset mengidentifikasikan para pemimpin hebat, inovatif, dan autentik. Lalu, mencari tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Hasilnya, mereka menemukan berbagai jawaban. Misalnya, para pemimpin itu mengenal dirinya dengan baik, tahu kekurangan dan kelebihan mereka, punya tujuan yang jelas, dan menjadi diri mereka sendiri. Sayangnya, riset tersebut jarang memberikan panduan secara nyata dari perjalanan mereka yang dulu menuju diri mereka sekarang. Bagaimana sih agar kita bisa berperilaku sebagai pemimpin? Penulis memberikan beberapa saran. Seorang pemimpin adalah orang yang menawarkan ide baru, memberikan kontribusi di luar bidang kahliannya, atau mampu menghubungkan orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan besar perusahaan. Jika kita melakukannya terus-menerus, maka reputasi dan pengakuan sosial kalau kita punya potensi menjadi seorang pemimpin akan terbentuk sedikit demi sedikit. Di sisi lain, pemimpin di perusahaan juga mulai mendukung karir yang kita jalani, misalnya memberikan tanggung jawab yang lebih hingga akhirnya diberikan jabatan yang lebih tinggi. Menariknya, transisi jabatan kita dari yang sekarang ke posisi leadership tidak selalu disertai dengan jabatan yang lebih tinggi secara formal. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, selama periode 3 tahun, 56 persen responden mengaku kalau adanya pemangku kepentingan berbeda yang harus diurus. 53 persen mengaku adanya peningkatan tanggung jawab lintas departemen. 30 persen mengaku kalau adanya penambahan karyawan di dalam timnya. Di tengah semua perubahan ini, hanya 47 persen yang mendapatkan promosi jabatan secara formal. Sisanya diharapkan untuk mengambil peran leadership yang lebih luas dengan jabatan yang sama. Saya rasa hal ini juga banyak terjadi dalam kenyataan. Ketiga, jabatan baru butuh pekerjaan yang baru. Posisi yang baru membutuhkan keahlian yang baru. Contohnya gini, kamu merupakan tenaga penjual yang sukses. Dari yang awalnya level staff, kemudian naik jadi manager. Nah, ketika kamu jadi manager, kamu tidak bisa lagi menggunakan keahlian sebagai staff. Kenapa? Karena tantangannya sudah berbeda. Jika saat menjadi staff, kamu hanya fokus pada diri sendiri. Sebagai seorang manager, kamu diharapkan untuk bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas. Kamu tidak hanya dituntut hanya jago jualan, tapi di sisi lain, kamu harus punya pemahaman soal bisnis yang kuat dan kolaborasi antar departemen. Jika tidak, maka kamu akan sibuk melakukan pekerjaan yang sifatnya operasional, tapi tidak bisa memberikan kontribusi strategis bagi bisnis. Istilahnya, apa yang kamu kerjakan di masa lalu bisa membantu kamu hingga berada di posisi sekarang, tapi tidak akan membantu kamu di masa depan. Di zaman sekarang, sebagai seorang pemimpin dari sebuah departemen atau divisi, kamu tidak bisa sendirian. Jika kamu ingin memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan, kamu dituntut untuk berkolaborasi dengan departemen atau divisi lain. Ini memang tidak mudah. Ketika kita biasanya hanya fokus bekerja di departemen sendiri, tapi sekarang kita harus bisa mendorong kerjasama dengan departemen lain. Apa kesimpulannya? Pertama, bertindak dulu baru berpikir. Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin yang baik, maka mereka bisa memulainya dengan mengerjakan sesuatu yang baru, lalu mengamati hasilnya, apa yang kita rasakan, dan bagaimana orang di sekitar kita bereaksi. Kemudian, kita baru bisa melakukan refleksi diri, dan bahkan menginternalisasi apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini. Dengan kata lain, kita bersikap seperti pemimpin, baru kemudian berpikir seperti seorang pemimpin. Kedua, pemimpin itu tidak selalu punya jabatan pemimpin. Di arah sekarang, banyak karyawan mendapatkan tanggung jawab lebih, padahal posisinya masih sama. Di tengah semua perubahan ini, hanya 47% yang mendapatkan promosi jabatan secara formal. Sisanya diharapkan untuk mengambil peran leadership yang lebih luas dengan jabatan yang sama. Ketiga, posisi yang baru butuh pola pikir yang baru. Apa yang membuat kamu sukses dari posisi yang lama, misalnya dari staff jadi manager, tidak akan membantu kamu untuk sukses dari manager ke jabatan yang lebih tinggi. Jabatan baru punya tantangan dan harapan yang baru. Kita tidak bisa lagi fokus melakukan pekerjaan yang sifatnya operasional, tapi dituntut untuk bekerja dengan lebih strategis. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.